Oke, selamat datang di channel Radiyaya Vlog Kali ini saya ingin berbagi tips Memasang audio murah dengan speaker aktif ini GM9503 Oke, seperti ini berikutnya Gimana caranya agar bisa dipasang di mobil Itu menggunakan inverter Oke, inverter itu seperti ini Ini ada yang 500V Ada yang 300V, 1000V Dan lainnya lah Ini saya pakai yang 500V Oke Jadi pertama yang kita pasang Ini adalah memakai Ini dilangsung ya dengan aki Pakai ini juga bisa Pakai ini juga bisa Pakai modulator Jadi tinggal kita pasangkan aja Yang kabel hitam ke kabel hitam Kemudian yang merah ke merah Kemudian langsung kita tutup Pakai ini Oh, maaf, maaf Pakai ini Seperti ini Oke Nah, jadi kalau sudah terpasang Seperti ini Tinggal kita colokkan saja ke Modulatornya Ke pemantik rokok ya Biasa Nah, seperti ini Kalau sudah terpasang seperti ini Maka Ini sudah bisa nyala Kalau nyala ini warna hijau Dan tinggal kita Tancepin aja Speakernya Nanti tinggal dirapiin Kalau taruh ini Kemana Dan ini sudah Menyala Oke Nah, ini saya pakai Yang sudah bluetooth ya Sekarang kita coba Suaranya seperti apa Nah, ini Ini mati ya Jadi Ini tidak kuat Kalau dipasang Kita pasang langsung melalui Aki mobil ya Oke Kita saksikan Oke Jadi Ini saya sudah Pasang ya Tadi Ini dilangsung Ke Aki mobil Jadi seperti ini Dan yang Ini Ini adalah Secaringnya Biar aman lah Tidak terjadi Kebakaran Setelah dipasang Seperti ini Langsung Masukkan ke sana Maka otomatis Langsung hidup Jika dipencet On off nya Oke Langsung kita coba lagi Ke dalam Oke Jadi Sekarang kita lepas dulu Ini yang tadi dipasang Pakai modulator nya Karena Tidak kuat ya Kalau dari sini Pas Bass nya bunyi terlalu keras Itu tidak kuat Jadi kita lepas dulu Kita coba Kalau langsung Dari Aki itu Gimana Kuat tidak Bass nya Kalau pas Bass besar Oke Kita taruh sini Dan ini Ini tadi yang Sudah kita pasang Dari Aki Langsung Seperti biasa Sangat mudah sekali Pemasangannya Jangan lupa Yang merah Ke merah Jangan sampai Salah Yang hitam Ke yang hitam Sorry Sorry Agak ada Mercik sedikit Oke Langsung kita coba Bisa Ini tidak Dinyalakan Kuncinya Jadi Kalau sudah Dilangsung Ke Aki Ini otomatis Langsung Nyala Oke Tapi bisa Dimatiin juga Dimatiin Dan dinyalakan Jadi Hidup Seperti ini Nah Oke Sekarang Coba kita Pasang Tancapin Apakah Kuat Atau Tidak Oke Langsung Nyala Bosku Kita coba Lagi Ini kuat Ya Bos Jadi Ini Bahasa Sudah Gue fullin Dan Ini Tidak Mati Kalau Dilangsung Dari Aki Itu Oke Cukup mudah Ya Jadi Bisa Dihitung Biayanya Sangat Murah Sekali Daripada Anda Masang audio Di Aksesoris Mobil lah Ya Katakanlah Audio mobil yang Harganya Itu Paling murah Kisaran Ya Satu setengahan Dua setengah Kira-kira Itu Baru bunyinya Enak Tapi Kalau Yang murah-murah Itu Pasti Bassnya Keras Tapi Kalau pakai ini Suaranya Sudah empuk Bos Dan Ini Saya pasang Di Penter Biasa Ini Bisa Dipasang Di sini Ini Saya potong Jadi Dasber yang Sini Ini Ini Saya potong Sebenarnya Kan Nyambung Ada tempat Koin lagi Ada Cup Holdernya Cuman Saya potong Terus Saya pasang Ini Saya taruh Di sini Biar Enak Oke Mungkin Segitu Dulu Oh Oh Iya Dan Ini Ini Juga Bisa Buat Nge-charge Ya Oke Jadi Ada USB Nya Juga Bisa Buat Nge-charge Kita Coba Apakah Bisa Nge-charge Nyala Ya Bosku Bisa Buat Nge-charge Jadi Tidak Ribet Pakai Charge Charge An Lagi Oke Cukup Pakai Kabel USB Bisa Nge-charge Oke Mungkin Sekian Dulu Caranya Tips Nya Bisa Mendapatkan Audio Murah Yang Penting Bass Nya Desain Geber Bos Dan Semua Ini Harganya Oke Ini Sudah Ada Dari Komputer Dulu Saya Punya Komputer Dan Ini Nggak Kepakai Jadi Saya Pasang Di Mobil Kalau Beli Ya Kisaran 700an Lah 700an Dan Ini Ini Inverter Nya Ini Ini Kalau Beli Online Kisaran 200 ribuan Sampai 300 Jadi Total Itu Ya Kurang Lebih Satu Jutaan Sudah Suaranya Nge-bass Oke Bass Nya Ada Triple Nya Ada Oke Dan Tribel Ini Saya Pasang Di Bawah Kursi Bluetooth Mode Bluetooth Connected Sampai Bawah Bawah Sampai Sampai Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.